Sahabat Rasul Rasul ini adalah Yang hidup di zaman Rasul pastinya Iya Lalu jumpa dengan Rasulullah Lalu beriman kepada Rasulullah Dan mengikuti sunnahnya Beriman pada Allah dan Rasulnya pastinya Lalu yang keempat itu adalah Wafat dalam keadaan iman tersebut Empat Iya Jadi kalau satu saja hilang Itu tidak dikategorikan sahabat Satu harus hidup di zaman Rasul Harus jumpa dengan Rasul Dan harus beriman Iya Dan wafat dalam keadaan iman Itu adalah Sahabat Rasul Hilang saja satu tidak bisa Misalnya Hidup di zaman Rasul Hidup di zaman Rasul Jumpa dengan Rasul Tapi tidak beriman Sampai mati tidak beriman Sahabat gak itu? Siapa namanya contohnya? Abu Jahal Abu Lahab Satu lagi Atau beberapa lagi Iya Abu Jahal Abu Lahab Jumpa dengan Rasul Iya kan? Hidup di zaman Rasul Tapi gak beriman Mati pun dalam keadaan kafir Berarti tidak dikategorikan Sahabat Sekarang Hidup di zaman Rasul Iya Tidak jumpa Rasul Beriman Dan wafat dalam keadaan iman Sahabat apa tidak? Hidup di zaman Rasul Beriman Sampai wafat Tapi tidak jumpa dengan Rasul Tidak jumpa dengan Rasul Sahabat apa enggak? Tidak Tidak Karena harus jumpa dengan Rasul Itu biar tahu dulu semua maknanya sahabat itu apa Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni Siapa lagi? Raja Najasyi Iya Hidup di zaman Rasul Beriman Wafat dalam keimanan Tapi tidak jumpa dengan Rasul Itu adalah tidak dikategorikan sahabat Iya Satu lagi Misalnya Hidup Tidak di zaman Rasul Hidupnya tidak di zaman Rasul Tidak di zaman Rasul hidupnya Zaman sekarang misalnya Iya Tapi jumpa dengan Rasul Lalu apa? Beriman Sampai wafat Sahabat apa enggak? Pertanyaannya salah kayaknya Abie katanya Kok pertanyaannya salah hidup di zaman sekarang Kok bisa jumpa dengan Rasul? Bisa melalui mimpi Loh kenapa? Karena Rasul S.A.W bersabda Dalam riwayat lain Artinya adalah Siapapun yang pernah melihat aku dalam mimpinya Maka pastikan itu adalah aku Karena syaitan tidak akan mampu menyerupai aku Karena syaitan tidak akan mampu menyerupai aku Maka kalau mimpi dengan Rasul S.A.W Masya Allah pastikan itu Rasul Namun kita harus yakinkan Siflahu Bagaimana yang ibu bapak lihat Wajahnya seperti apa Iya Rambutnya seperti apa Giginya seperti apa Jenggotnya seperti apa Senyumnya seperti apa Karena apa? Karena semuanya sudah ada Secara fisiknya Rasul itu bagaimana ada dalam hadis Rasul S.A.W Iya Namun yang jelas inilah kategori yang dikatakan sahabat Rasul 4 Nah kita akan lihat sahabat itu Masya Allah luar biasa Betapa dahsyat dan betapa cintanya Kepada Rasul S.A.W Walaupun para sahabat iri juga Kita kadang-kadang begini Aduh enak ya hidup di zaman sahabat Bisa iman sama Rasulullah Bisa melihat Rasulullah Bisa itu bisa ini Mungkin ada iri Iya Aduh enak ya kalau hidup di zaman Rasulullah Mungkin bisa ketemu Rasulullah Bisa apa Mungkin kita mengatakan demikian bunda Tapi percaya atau tidak bunda ayah anda Ternyata sahabat juga kagum Dan sedikitnya iri kepada kita yang hidup di zaman ini Kenapa coba bunda Ada dua hadis yang ini saya sampaikan Iya Cukup panjang namun saya kutip dengan mudahnya agar difahaminya Rasulullah bertanya dengan para sahabat Rasulullah mengatakan Men a'jabun nasi imanan Iya Dalam riwayat Men a'jabun makhluku imanan Dengan mengatakan siapa Yang paling luar biasa imannya Siapa yang paling dahsyat imannya Siapa yang paling dahsyat imannya Begitu ya Pertanyaan Rasulullah Di depan para sahabat Ayo siapa yang paling dahsyat imannya Tiba-tiba para sahabat menjawab Dengan mengatakan Oh yang paling dahsyat imannya itu adalah Malaikat Karena malaikat itu adalah Makhluk Yang tidak perembar buat dosa Dan iman pada Allah dengan kokoh dan kuat Pasti yang paling dahsyat imannya itu Yang paling kuat imannya Yang paling hebat imannya itu adalah siapa Malaikat Rasulullah mengatakan Bukan Iya Lalu Rasulullah menjawab Bagaimana mungkin malaikat tidak beriman Orang malaikat Besuruh Allah Dan malaikat bersama Allah Dan malaikat itu dekat dengan Allah Mustahil kalau malaikat tidak beriman Lalu Umar bin Khattab menjawab Oh Kalau gitu Yang paling hebat imannya adalah Para rasul Para nabi Lalu Rasulullah s.a.w.t Menjawab mengatakan Bukan Kenapa Bagaimana mungkin Seorang nabi Atau rasul tidak beriman Orang wahyu turun kepadanya Mustahil tidak beriman Lalu mengatakan Sahabat lain mengatakan Oh Kalau gitu para sahabat Ini kita semuanya nih Para sahabat yang Yang paling hebat imannya Rasulullah menjawab mengatakan Juga bukan Kenapa Karena kalian ini Mana mungkin tidak beriman Melihat saya Melihat saya Jumpa dengan saya Kata Rasulullah Iya Lalu mengatakan para sahabat Terus siapa yang paling hebat imannya Rasulullah menjawab mengatakan Mereka adalah Yang hidup setelah aku Tapi dapat mencintaiku Dengan keimanan yang sembuhnya kepada Allah Itulah yang paling hebat imannya Maksudnya siapa Kita diinginkan Rasulullah s.a.w Iya Kita Yang paling dahsyat imannya Hidup setelah aku Tidak jumpa dengan aku Tapi sanggup mencintaiku Itu adalah Orang yang paling hebat imannya Subhanallah Berarti Zaman sekarang ini Fitnahnya Ujiannya beda Dengan zaman dulu Bunda ya anda Beda dengan zaman dulu Jangankan zaman Rasulullah dulu Zaman kita kecil aja Fitnahnya Ujiannya beda Dengan anak-anak sekarang Saya masih ingat Ujian saya dulu nih Lagi SD Lagi mesantren Ujian saya dulu tuh cuma dua Satu Pengen main Main aja Mainnya apa Dikali Renang gitu ya Mainnya itu adalah Apa Cari Naik-naik Apa namanya Pohon Buat nyari Burung-burung kecil gitu Pokoknya segala macam Main segala macam aja Itu ujian pertama Ujian keduanya apa Ujian kedua cuma satu Maksud saya Ada dua Satu adalah main Yang kedua apa Yang kedua cuma TVRI doang TVRI Yang ditunggu itu Film Rumah Masa Depan Rumpun Bambu Apa ya gitu ya Terus apa lagi Film Si Unyil Ras Gordon Viskos Gitu dulu tuh Filmnya itu aja dicari Ditungguin itu apa-apa Pokoknya Anek Karya Sapari Itu dulu tuh Ibu jaman Anek Karya Sapari Masya Allah Iya ya Bapak juga inget Dulu itu Itu aja dulu tuh Sekarang anak kita Puntan anak kita Apa TV Station Ada berapa station Oh Belum pakai parabola Wala Belum Youtube Bebas kemana-mana Youtube itu Gak bisa apa Gak bisa dibendung lagi Cari apa ketemu Cari apa ketemu Youtube itu Subhanallah Maka pun Saya sampaikan Kepada Bunda Ayahanda Zaman sekarang ini Kalau kita memperkuat imannya Masya Allah Tidak sama Dengan zaman-zaman dulu Bagaimana Karena Fitnahnya tuh dahsyat sekali Fitnahnya dahsyat sekali Iya Fitnah dahsyat sekali Ini beda tipis Ini untuk handphone Yang kita pegang aja Mau melakukan kebaikan Bisa Mau melakukan keburukan Pung bisa Bisa semuanya Bisa melakukan Maksiat disini Bisa Iya Bisa Makanya kata-kata yang indah Dalam Al-Quran Mengatakan Wala taqrabu zina Gitu kan Wala taqrabu zina Dahsyat itu Jangan pernah Mendekati Apa-apa Yang menjadikan Engkau bisa berbuat zina Berapa banyak Gara-gara handphone ini Jadi berbuat zina Berapa banyak Berapa banyak Iya Makanya kalau seandain Handphone ini malah Membuat zina Udah dibuang aja Kenapa Wala taqrabu zina Iya Dulu itu Waduh Coba bagaimana Sekarang Maksiat bisa melakukan Dengan handphone Maksiat bisa melakukan Transaksi yang haram Kenapa Gara-gara handphone ini Berat zaman sekarang Dalam masalah fitnah Kalau kita tidak kuat Benar-benar iman kita Kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Jumabarokah Dapet oleh-oleh Dari Saling Sapa TV Ini ada Musaf Tahajud nih Insya Allah Akan dimanfaatin ya Makasih ya Bang Yan Masya Allah Bagus ya Wow Ukurannya juga besar-besar Jadi gak perlu Pakai kacamata deh Ayo teman-teman Kita bantu Siar dakwahnya Saling Sapa TV Dengan membeli Musaf Tahajud ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax